Kepolisian telah menetapkan 6 tersangka terkait kasus penambangan emas ilegal. Dan sebelumnya dalam kegiatan penambangan emas ilegal ini telah menewaskan satu orang akibat tertimbun. Di lokasi yang beberapa waktu kebelakang telah dilaksanakan penegakan hukum. Tindakan ini adalah tindakan lanjutan karena kita tidak mau hanya sekedar penegakan hukum tapi tidak menghentikan kegiatan ini. Sementara pihak perutani Kabupaten Sukabumi merasa terbantu dengan adanya penertiban tambang emas ilegal ini. Keberadaan penambangan ilegal selain merusak lingkungan, kedepannya juga bisa menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Ini sangat-sangat terbantu, jadi bahwa kegiatan penertiban ilegal mining ini yang selama ini mungkin hanya kami dengan pihak kepolisian. Sekarang sudah banyak didukung oleh banyak pihak, jadi kesadaran bahwa kegiatan ilegal mining ini selain merusak lingkungan juga nantinya kedepannya juga menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Jadi saya harapkan setelah pasca kegiatan penertiban ini, pihak-pihak yang terkait melakukan kegiatan ilegal mining ini segera untuk mengurus perizinannya. Selain penutupan, petugas gabungan juga melakukan penanaman pohon di lokasi penambangan emas ilegal ini. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat